Halo guys, selamat datang kembali di channel opik lagi dan ini adalah Samsung Galaxy A50 HP ini punya 2 varian RAM pertama RAM 4GB internal 64GB dan kedua RAM 6GB internal 128GB dan yang saya pegang saat ini adalah varian 4x64GB warnanya hitam saya dapat HP ini dengan harga Rp 3,1 juta di Sopi pas shopping day kemarin ya, bulan 9 itu lumayan murah dari harga normal pertama Rp 4.099.000 mungkin dikasih murah karena Galaxy A50s generasi berikutnya udah mau keluar dan sekarang udah pre-order oke, kita lihat box bagian bawahnya ada nomor email sama colornya black warna hitam dibuat di Indonesia di sebelah kiri ada tulisan Samsung Galaxy A50 di atasnya polos dan di belakang ada spesifikasinya Samsung Galaxy A50 varian internal 64GB Infinity-U display untuk layarnya kamera, triple camera on-screen fingerprint 4G LTE, octa-core processor bentang layarnya 6.4 inch full HD plus Super AMOLED kamera belakangnya 25MP 5MP, 8MP triple rear camera kamera depannya 25MP dan internal memory 64GB dan RAM-nya 4GB ini udah saya buka sebelumnya karena udah gak sabar ya maklumlah beli online oke, kita langsung buka aja boxnya ini varian yang warna hitam ya kita lihat lebih mudah pake Samsung efek pelanginya dapet banget ya sampingan dulu disini ada earphone jack warna hitam dan ada kabel charger yang udah pake USB Type-C kalau jaman sekarang gak pake USB Type-C agak aneh aja ya oke, kita kesampingkan dulu disini ada kepala charger yang juga warnanya hitam yang udah ngedukung part charging tentunya ya ukurannya 9V berarti 15W berarti butuh waktu sekitar 2 jam untuk mengisi daya sampai 100% itu juga kalau dari baterainya 0% ya kita ambil SIM injektornya lumayan susah maaf susah amat sih ya nah ini SIM injektornya kita simpan dulu ada yang ketinggalan di dalamnya masih ada box warna putih yang nyelip kita coba buka dulu ya biasanya kalau dari merek lain isinya softcase tapi ini pasti isinya kartu garansi aja kita coba buka ya isinya cuma buku panduan singkat gak sama softcase nya udah gak ada apa-apa lagi kosong kita masukkan lagi buku panduan singkatnya ini dia handphone nya lebih mudah pakai Samsung kita buka dulu plastiknya kita kletek uuuuuh efek lainnya udah kelihatan ya layarnya bening desainnya mewah layarnya 6,4 in full head z plus super amoled dan infinity u display mungkin karena kamera depannya berbentuk kuruku oke kita pindah ke bagian belakang terdapat 3 buah kamera di atas ada kamera depth 5 megapiksel yang tengah kamera utama 25 megapiksel dan di bagian bawah ada ultrawide 8 megapiksel dan led flash di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power di bagian bawah ada speaker mikrofon port usb type c dan headphone jack 3,5 mm di sebelah kiri ada slot triple slim micro SD dan 2 nano sim di bagian atas polos cuma ada mikrofon Samsung Galaxy A50 ini baterainya lumayan gede 4000 mAh untuk HP yang ukurannya setipis ini bubotnya lumayan enteng dan udah pake One UI dengan basis Android 9.0 Pi oke kita langsung nyalain HPnya tampilannya mewah udah sekelas flagshipnya Samsung dan ukurannya tipis dan enak digenggam feelnya dapet meskipun agak licin dan harusnya pake softcase biar enak digenggam di tangan dan ini adalah wallpaper awal dari Samsung Galaxy A50 dengan layar yang gede 6,4 in dan benjal yang cukup tipis membuat anda nyaman betah bermain game atau menonton video ada Bixby Home jika di sweep ke kanan dan sweep ke kiri ada aplikasi-aplikasi bawaan dari Samsung sekarang kita coba register pinjepin dalam layar masuk ke pengaturan kemudian kunci layar dan masukkan pola pilih sidik jari serta kan jari kamu di sensor lalu angkat saat presentase meningkat oke oke terus lakukan sampai presentasinya mulai meningkat terus terus selamat menikmati oke sekarang kita coba fingerprint dalam layarnya atau under display oke oke yap kita coba sekali lagi yap mantap sekali lagi ya wow mantap jadi Samsung Galaxy A50 ini udah pake One UI tanda-tanda paling gampang kalau dia udah pake One UI itu tinggal liat ini sipit kebawah icon-iconnya itu bakal menuhin layarnya oke sekarang kita coba tes kameranya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kesimpulannya dari Samsung Galaxy A50 ini feelnya enak digenggam terkesan mewah walaupun bodinya terbuat dari plastik dan belakangnya ada gradasi pelangi-pelanginya oke sekian dulu terima kasih untuk yang sudah nonton silahkan like jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe semoga bermanfaat see you guys terima kasih bye bye selamat menikmati